Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Mario Film drama Switzerland yang dirilis pada tahun 2018 Film yang berdurasi 2 jam 4 menit ini menceritakan tentang 2 pemuda pemain sepak bola yang gay dan saling jatuh cinta Saat jatit diri dan skandal mereka terbongkar, maka karir dan masa depan mereka pun ikut berancam Dan mereka harus memilih untuk mempertahankan cinta atau impian mereka masing-masing Begitulah sedikit gambaran dari film ini Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya Dan tanpa berlama-lama, kita langseng saja ke ceritanya Mario adalah seorang bintang sepak bola yang mulai terkenal di salah satu klub dari kota Toon, Switzerland Nama klubnya adalah Young Boys Dan mereka berusaha agar bisa masuk ke Liga U21 di tahun mendatang Suatu saat, agen dari tim sepak bola mereka datang membawakan seorang pemain baru Namanya adalah Leon Saldo dan ia berasal dari Jerman Ia dikenal sebagai striker handal dari klub sebelumnya di Jerman Leon pun disambut dengan baik bergabung dalam klub mereka Setelah itu, mereka pun turun berlatih ke lapangan dan Leon terlihat begitu bagus Anggota lainnya termasuk Mario heran melihatnya Di ruang ganti, mereka memperbincangkan kemampuannya Leon Beberapa di antara mereka merasa kurang suka akan kehadirannya Mereka takut tersaingi apabila Leon yang terpilih masuk ke grup U21 yang akan diadakan di Jerman Namun, Mario yakin kalau Leon tidak akan dipilih untuk melawan klub dari negaranya sendiri Saat Leon memasuki ruangan itu, salah satu di antara mereka yang bernama Claudio menanyakan secara langsung apa tujuannya Leon bergabung ke tim mereka Ternyata, Leon memiliki impian yang sama seperti mereka Dia berusaha untuk terpilih menjadi salah satu anggota tim ke Liga Utama nanti Mereka pun terdiam mendengarkannya Melihat reaksinya Claudio dan salah satu temannya, Leon menyadari kalau beberapa teman timnya itu tidak menyukainya Tetapi, Mario bersikap biasa saja saat itu Ia tidak merasa cemburu seperti beberapa teman lainnya Namun, ia penasaran untuk mengenal Leon lebih dalam Di rumah, ia pun menggali informasi lewat internet tentang Leon dan membaca profil klubnya yang sebelumnya Meski mengetahui Leon seorang striker yang handal Namun, Mario tetap bersikap biasa saja Ia tidak takut tersaingi Karena ia sebenarnya tak begitu niat untuk terpilih masuk ke Liga Utama Ia tetap santai dan menghabiskan sisa waktunya bermain game Esok harinya, saat mereka latihan pertandingan Leon bersikap egois dan enggan mengoper bola kepada teman timnya Meski Mario meneriaki Leon untuk mengoper bolanya Namun Leon mengabaikannya dan tetap berhasil mencetak gol Kembali ke ruang ganti, teman-temannya mempersoalkan sikapnya Leon Mereka menyebutnya egois dan tidak suportif Tak ingin terjadi keributan, Mario pun membela Leon karena ia masih berhasil mencetak gol buat mereka Mario tinggal di kota lain bersama orang tuanya Setiap kali ia mengikuti latihan, ia harus menumpangi sebuah kereta api dari kotanya ke kota di mana klubnya berasal Yaitu dari Burn ke Tune yang jaraknya lumayan jauh Sepulang dari latihan, Leon dan Mario bertemu kembali di dalam kereta api Leon berterima kasih kepada Mario karena telah membelanya ketika ia ribut dengan teman lainnya Saat itu juga, Mario terang-terangan menyalahkan Leon dengan keegoisannya saat bermain bola Ia sebenarnya ikut merasa kesal dengan sikapnya itu Leon berkata kalau ia sengaja melakukannya karena membalas perbuatan teman lainnya yang tidak menyukainya Saat itu, ia pun berjanji untuk bekerja sama dengan baik kepada Mario Setiba di rumah, Mario bertemu dengan Mr. Gerling Seorang agen pribadinya yang diminta ayahnya untuk mencarikan sponsor buat Mario Ayahnya sangat mendukung Mario agar sukses menjadi pemain bola profesional Ia bahkan menjadi manajernya Mario Agennya memberitahu kalau Mario memiliki banyak saingan dari kota Tune untuk masuk ke Liga Utama Ia meminta Mario untuk menjaga penampilannya lebih baik lagi Agar ia terpilih bertanding ke Liga Utama yang akan diadakan di Jerman Mario kurang menyukai agen pilihan ayahnya itu karena ia terlihat tua Namun, ayahnya tetap memaksa kehendaknya kepada Mario Dan berkata kalau Mr. Gerling lah yang tepat untuk menjadi agen buat Mario Di setelah kesibukannya, Mario sering menemui teman dekatnya yang bernama Jenny Ia dan Jenny terlihat begitu akrab dan saat itu, Jenny memberitahukan kalau ia baru saja putus dengan pacarnya Ia pun ingin mengetahui statusnya Mario, namun Mario tak mau membahasnya Ketika mereka masuk ke sebuah bar, Mario disapa oleh beberapa temannya Mereka mengagumi Mario karena wajahnya telah terpampang di salah satu media surat kabar Tak lama, Jenny mengajak Mario untuk bernyanyi di hadapan para pengunjung bar itu Dengan enggan, Mario pun maju karena telah didesak yang lainnya Dari sana, Mario dan Jenny disangka berpacaran oleh teman-temannya Esok harinya, sebelum Mario berangkat ke Tune, ayahnya membahas tentang pemain striker yang baru saja bergabung ke timnya Mario Mario diminta oleh ayahnya untuk memiliki interaksi yang baik dengan Leon, teman strikarnya itu Seperti biasanya, sebelum bertanding, pelatih dari klub mereka pun memberikan pengarahan buat timnya Ia mendorong setiap pemain untuk melakukan yang terbaik agar mereka bisa dipromosikan untuk mengikuti liga Ia pun menyemangati setiap pemainnya dan mempercayakan Mario menjadi salah satu kapten buat mereka Hingga suatu saat, Mario dan timnya bertanding melawan klub lokal lainnya Ayahnya Mario juga ikut menyaksikan pertandingan itu Ia juga mengajak Mr. Gerling untuk melihat penampilan dari putranya itu Leon masih dijadikan sebagai pemain cadangan dan Claudio lah yang menjadi striker bersama Mario Meski begitu, Mario dan Claudio tidak berinteraksi dengan baik Claudio sering mengabaikan Mario dan fokus untuk mencetak gol sendirian Aksi mereka untuk mencetak gol pun sering gagal yang membuat pendukung tim mereka merasa kecewa Pelatihnya pun meminta Leon untuk menggantikan posisinya Claudio Mario dan Leon pun terlihat saling melengkapi dan mereka berhasil bekerja sama untuk mencetak gol kemenangan Di tengah lapangan, mereka terlihat begitu akrab Setelah pertandingan itu, Mr. Gerling sangat yakin dengan performancenya Mario Mario juga ditawarkan oleh pelatihnya untuk tinggal di Tune Supaya ia lebih fokus latihan daripada menghabiskan waktunya di perjalanan Tujuan lainnya agar Mario berkesempatan untuk mendapatkan promosi masuk ke klub U21 Pelatihnya juga memberitahu kalau Leon ditawarkan hal yang sama Dimana Leon juga tinggal di daerah Burn dan ditawarkan untuk pindah ke Tune dan tinggal bersama Mario Mario heran mendengarkannya Ayahnya juga merasa keberatan untuk menerima tawaran itu Terlebih karena Mario akan tinggal bersama Leon Namun karena Mr. Gerling berkata kalau tawaran itu adalah untuk kesuksesan Mario Maka dengan enggan, Mario dan ayahnya pun menyetujinya Akhirnya, Mario pun pindah ke Tune dan ia tinggal bersama Leon di sebuah rumah yang difasilitasi buat mereka Meski awalnya enggan, namun mereka semakin akrab bahkan sering bersama saat latihan Hingga suatu hari, Mario dan Leon minum di sebuah bar Saat itu juga, Jenny datang untuk menemui Mario Melihat interaksi mereka yang begitu dekat, Leon mengira mereka berpacaran dan ia merasa kurang nyaman Ia pun meminta pulang terlebih dahulu Saat ia pergi, Jenny malah merasa tertarik dengannya Saat Mario kembali ke rumah, Leon langsung membahas tentang hubungannya dengan Jenny Ia mengira kalau Jenny adalah kekasihnya Mario Mario pun memberitahu kalau Jenny hanyalah teman baiknya saja Saat itu juga, Leon menanyakan lebih dalam tentang hal pribadinya Mario Namun, Mario enggan meresponnya Leon pun langsung pergi meninggalkan Mario Dan esok harinya, Mario berangkat lebih awal untuk latihan di lapangan stadion Leon memberitahu kalau latihan mereka masih lama dimulai Namun, Mario menjawab kalau ia hanya ingin berlatih terlebih dahulu sebelum teman-teman lainnya datang Ia pun berangkat sendirian Tak lama, Leon pun muncul dari belakang dan mengikuti Mario Mereka pun latihan berdua sebelum teman lainnya berdatangan Saat itu juga, Mario mengetahui kalau Leon memiliki kelemahan menendang bola dengan kaki kirinya Dan tak lama, kebersamaan mereka pun diganggu oleh kedatangan teman lainnya Suatu hari, ayahnya Mario datang melihat keadaan Mario sambil membantu mereka mengecat rumahnya Saat itu juga, Leon pun berkesempatan berbincang-bincang dengan ayahnya Mario Dari sana, Leon mengetahui kalau Mario dan dirinya memiliki kesamaan Yaitu bermain bola karena kehendak ayah mereka masing-masing Ia pun kembali membahas hal itu kepada Mario saat ayahnya Mario sudah pergi Mario pun menjelaskan kalau ayahnya sangat berperan penting dalam kehidupannya Ia memberitahu kalau ayahnya sendirilah yang menjadi pelatihnya di waktu kecil Dan ayahnya juga sangat berharap kalau Mario bisa mewujudkan impian dari sang ayah Mario dan Leon akhirnya sering pergi bersama ke tempat umum Suatu saat, mereka mengunjungi sebuah wahana permainan Mengetahui Leon menyukai gambar lumba-lumba Mario pun memberikan gantungan kunci berupa lumba-lumba kepada Leon Dan malamnya, Mario tidak bisa tidur begitu juga dengan Leon Leon pergi ke ruang tamu untuk bermain game Mario pun berpura-pura ke dapur dan ia menyapa Leon Ia meminta untuk bergabung bermain game dengannya Tak lama saat Mario asik bermain game, Leon mencoba mengganggu konsentrasinya dan akhirnya ia pun mencium Mario Mario begitu berkejut dan ia langsung pergi ke dalam kamarnya Esok harinya, Mario terlihat cuek ketika Leon mengajaknya berbicara Ia enggan berbicara dengan Leon dan tidak serius menanggapinya Di pertandingan selanjutnya, mereka menghadapi salah satu tim yang lumayan ditakuti Mario masih bersikap sportif bermain bola bersama Leon Ia masih sering mengoper bola kepada Leon saat hendak mencetak gol buat mereka Berkat kerjasama itu, Leon pun berhasil mencetak gol dan tim mereka menduduki posisi teratas Teman tim lainnya menghampiri Leon untuk memberikan apresiasi Tetapi Mario sama sekali tidak datang menghampirinya Meski pelatihnya memuji penampilan mereka berdua Namun Mario hanya memperlihatkan rasa gembira kepada teman tim lainnya dan ia mengabaikan Leon Dan di malamnya, Leon pun meminta maaf kepada Mario atas kejadian sebelumnya Saat itu juga, Mario tiba-tiba mendekati dia dan langsung menciumnya Akhirnya, mereka berdua berciuman hingga memadu cinta Esok harinya, Mario terbangun di pelukannya Leon Dengan diam-diam, ia meninggalkan Leon dan pergi ke Thun menemui orang tuanya Tak lupa, ia meninggalkan catatan buat Leon Leon kembali melihat Mario di minggu selanjutnya Saat itu, mereka hendak berangkat ke luar kota untuk mengadakan sebuah latihan Leon memilih duduk di sampingnya Mario Namun, Mario bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua Di sebuah penginapan, Mario diminta sekamar dengan Leon Namun, Mario menolak dan meminta kamar untuk sendirian Hal itu membuat Leon semakin bertanya-tanya Sehingga, saat ia melihat Mario pergi sendirian ke arah danau Leon datang mengikutinya Di sana, ia menanyakan apa masalahnya Mario Mario pun berkata kalau ia ingin melupakan apa yang telah mereka lakukan Ia ingin tetap fokus untuk menjadi pemain bola profesional Dan tak ingin skandal mereka menghancurkan impiannya itu Namun, Leon tidak peduli akan apa yang akan terjadi Ia mencoba menyentuh Mario Tetapi, Mario langsung pergi meninggalkannya Dan malamnya, Mario tidak bisa tenang berada di tempat tidurnya Ia menyesali sikapnya terhadap Leon Dengan diam-diam di tengah malam Ia keluar dari kamarnya dan pergi menuju kamarnya Leon Kebetulan kamarnya Leon tidak dikunci dan ia sudah tidur Mario pun membangunkannya dan minta maaf saat itu Tanpa banyak bicara, ia langsung berbaring di sampingnya Leon Sejak itu, mereka pun kembali akur saat latihan Setelah waktu pelatihan itu berlalu Mario pun mengajak Leon berkunjung ke rumah orang tuanya Mereka makan bersama sambil berbincang lebih dalam Ayahnya Mario pun berkata kalau Mario dan Leon adalah teman tim yang sempurna Setelah lumayan banyak berbincang, Mario pun ditanya oleh ibunya mengenai kedekatannya dengan Jenny Mario menyadari kalau ia mulai jarang menemui Jenny sejak dekat dengan Leon Ibunya memintanya menghubungi Jenny untuk datang hari itu juga Namun Mario berkata kalau ia masih sering berkomunikasi dengan Jenny Setelah menghabiskan waktu bersama orang tuanya Mario pun mengajak Leon pergi jalan-jalan dan melihat kota Tanpa disadari, Leon mencium Mario di depan umum Namun Mario masih kurang nyaman dan menghindarinya Sejak itu, mereka berdua sering tidur sekamar sambil berbincang-bincang Suatu saat, mereka saling menceritakan pengalaman mereka saat berpacaran Mario berkata kalau ia pernah menjalin hubungan dengan seorang cewek Namun ia tidak terlalu tertarik dengannya Sedangkan, Leon sudah beberapa kali berpacaran dengan cowok Dan salah satu mantannya adalah teman tim sebelumnya di Jerman Ia juga mengaku seringkali mencari kenalan lewat Grinder Sejak itu, mereka pun rutin bercinta dan tinggal bersama bagaikan sepasang kekasih Bahkan, mereka juga sering menghabiskan weekend bersama dan pergi menikmati beberapa tempat yang indah Dan di minggu selanjutnya, Mario mendapati gambar pria ke** yang tertempel di balik pintu lokernya Ia benar-benar terkejut dan langsung mencabut gambar itu Ia pun memperhatikan wajah teman-temannya dan mencoba mengetahui siapa yang melakukannya Ia langsung menemui Leon dan memberitahukan hal itu Mario yakin kalau hubungan mereka telah diperhatikan oleh seseorang Leon pun memintanya untuk melaporkan kejadian itu kepada agennya Namun, Mario menolaknya dan meminta Leon untuk menyangkal hubungan mereka berdua Mario begitu resah saat itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!